selamat malam teman-teman semuanya terjumpa lagi bersama saya Dr. Ketri pada malam kali ini saya ingin sharing materi kuliah di bidang psikiatri yakni bagaimana dampak merokok pada keadaan klosafin dan juga penata laksanaan dari penghentian merokok pada pasien yang mendapat pengobatan dengan klosafin hadapun materi ini saya ambil dari site.hub.com site-in-site slice-in-klosafin jadi kita tahu bahwa merokok itu dapat mempengaruhi berbagai kadar obat antipsikotik di dalam darah dan tidak luput juga mempengaruhi kadar obat dari klosafin klosafin itu merupakan salah satu antipsikotik golongan atipikal yang di metabolisme di liver utamanya oleh enzim sitokom T1A2 dan sekitar 35% dari obat ini di metabolisme dihepar oleh enzim sitokom 3A4 jadi perlu kita mengetahui bahwa pada beberapa pasien jalur metabolisme utama dari obat klosafin ini justru melibatkan enzim sitokom 3A4 rokok itu mengandung suatu rantai hidrokarbon aromatik yang dapat mempengaruhi aktivitas dari sitokom 1A2 jadi rokok itu dapat menginduksi enzim ini sehingga mempengaruhi metabolisme dari klosafin penelitian farmakokinetik itu menunjukkan bahwa kadar clearance dari klosafin itu lebih cepat ketika pasien merokok dibandingkan orang-orang yang tidak merokok karena metabolisme yang cukup kompleks dari klosafin ini maka ada suatu variasi yang signifikan baik inter ataupun interindividual dari kadar serum klosafin ini pada dosis yang sama jadi ketika dosis yang sama dibelikan pada pasien yang satu dengan pasien yang lain itu dapat menyebabkan berbagai variasi dari kadar serum klosafin di dalam darah mereka beberapa faktor yang mempengaruhi kadar klosafin antara lain yang pertama adalah reaksi inflamasi melalui penghambatan dari enzim sitokom 1A2 ini kemudian yang kedua perbandingan dari kadar klosafin dengan nolklosafin itu meningkat pada konsentrasi plasma klosafin yang lebih tinggi pada beberapa pasien biasanya pada dosis pada kadar lebih dari 600 mikrogram per tiga kemudian yang ketiga merokok itu maksud saya disini adalah kafein kafein dapat menghambat enzim sitokom 1A2 tapi secara signifikan pada dosis tinggi dari kafein itu diperlukan untuk menyebabkan adanya suatu perubahan klinis yang signifikan kemudian yang keempat yakni sitokom 1A2 dan sitokom 3A4 inducer atau inductor jadi obat-obatan yang dapat menghambat ataupun yang memicu dari kedua enzim ini juga mempengaruhi kadar dari klosafin yang kelima infeksi-infeksi yang serius dari jalur pernafasan itu juga berhubungan dengan peningkatan kadar klosafin di dalam plasma yang keenam perempuan itu cenderung memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dari klosafin dibandingkan laki-laki selanjutnya disini kita bahas mengenai efeksi dari klosafin jadi konsensus mengatakan bahwa pada pasien itu cenderung berespon dengan dosis klosafin atau kadar plasma klosafin itu di atas 350 mikrogram per liter dengan rentangan antara kadar di dalam darahnya sekitar 250 sampai 420 mikrogram per liter pada beberapa pasien memang ditemukan pasien itu efektif dengan dosis obat klosafin atau dalam hal ini kadar obat klosafin di dalam darah di dalam serup lebih rendah dari 350 mikrogram per liter namun sesuai kesetakatan direkomendasikan bahwa kadar yang efektif untuk pasien agar berespon terhadap klosafin yakni kadar serumnya sekitar 350 mikrogram per liter lalu efek samping apa jadi retangan dari kadar serum dan beresponden terhadap pembelian klosafin ini dan bagaimana perbandingan dengan oksisitas dari klosafin masih belum jelas memang dikatakan bahwa kejadian-kejadian efek samping hematologi ataupun kejadian jantung kita tahu bahwa klosafin itu bisa memberikan efek hematologi misalkan agranulositosis kemudian pada jantung misalkan menyebabkan myokarditis itu tidak berhubungan dengan kadar serum klosafin di dalam darah namun efek samping neurologis misalnya kejang itu berhubungan dengan kadar serum dari klosafin di dalam darah efek samping itu lebih sering ditemukan apabila dosis di atas 600 mikrogram per liter dengan peningkatan risiko kejang tidak dikatakan lebih dari 100 mikrogram per liter sebuah review penelitian yang mengatakan bahwa penggunaan dari kadar klosafin itu membantu untuk mengguiding kita sebagai klasisi dalam pemberian pengobatan klosafin ini dan juga untuk menentukan penyebab dari kematian pada dosis efektif klosafin terendah itu jadi range-nya memang dosisnya itu antara 250 hingga 550 mikrogram per liter dengan batas atas untuk mencegah terjadinya suatu toksisitas itu bervariasi antara 600 sampai 2000 mikrogram per liter risiko kejang meningkat dengan peningkatan kadar plasma klosafin yakni apabila lebih dari sama dengan 600 mikrogram per liter atau di atas di klasnya lalu bagaimana dengan indikasi monitoring opat pada pemberian klosafin gitu ya jadi indikasi untuk monitoring kadar klosafin apakah dia dalam dosis terapiti atau suboptimal ataukah dapat mengarah kepada toksisitas antara lain yang pertama kita perlu melihat mewaspadai tanda-tanda dari adanya toksisitas dari sistem cara pesan yang kedua adanya penambahan obat-obatan yang dapat menghambat enzim dari citokot 1A2 ataupun yang menghambat enzim citokot 3A4 karena apabila ada obat yang menghambat metabolisme kedua enzim ini otomatis klosafin itu metabolismenya menjadi lebih lambat sehingga kadar plasma dari klosafin di dalam serum akan meningkat ketika kadar plasma obat ini di dalam kadar obat klosafin maksudnya di dalam plasma serum ini meningkat betulnya akan juga berisiko meningkatkan terjadinya adanya sakit kemudian yang ketiga adanya suatu withdrawal dari obat-obatan atau senyawa contohnya adalah senyawa hidrokabon aromatik polycyclic yang dapat menginduksi metabolisme klosafin misalnya jatuhnya dalam hal ini adalah merko yang keempat bagaimana ketidakpatuhan pengobatan kepada pasien juga mempengaruhi kadar plasma obat dari klosafin juga yang kelima gejala-gejala relapse ketika diberikan pada dosis-dosis efektif sebelumnya rasio antara klosafin dengan nortosafin nortosafin itu dikatakan memiliki hapa yang lebih panjang dibandingkan klosafin kemudian nortosafin sendiri itu dapat memiliki manfaat secara klinis pada pasien-pasien dengan sisofrenia ini yang kedua nortosafin itu kurang poten dalam mengantagonis reseptor adrenergic kalfa 1 dan reseptor stamina A1 dibandingkan klosafin sehingga lebih kurang menyebabkan efek samping seperti hipotensi otosafik atau kosedasi dibandingkan hormon klosafin yang ketiga nortosafin itu memiliki aktivitas antagonis yang lebih tinggi pada reseptor 5H2C sehingga berhubungan dengan peningkatan risiko berat badan yang keempat toksisitas terhadap sum-sum pulang atau bomero nortosafin itu 10 kali lebih poten dibandingkan klosafin yang kelima nortosafin itu memiliki parsial agonis terhadap reseptor muskarin 1 di mana dapat meningkatkan kadar dari asetil di dalam kortex prefrontal milial dan di daerah hipokampus yang dapat meningkatkan fungsi eksekutif dan memori karena kita tahu fungsi hipokampus adalah berperan dalam proses penyimpanan memori di dalam otak kita yang kelima dihipotesiskan bahwa rasio antara klosafin dan nortosafin dari 2 atau lebih jika hasilnya 2 atau lebih dapat meningkatkan efeklasi dan tolerabilitas dari pemberian pengobatan klosafin pada pasien-pasien yang resisten sehingga merupakan salah satu pilihan terapi juga dan juga dapat diberikan augmentasi obat lain seperti popoxamin secara rasional selanjutnya rasio yang rendah antara klosafin dan nortosafin terbandingannya kurang dari nortosafin itu dapat kita duga adanya suatu ketidakpatuhan atau kepatuhan pada pasien itu kurang dalam 24 jam terakhir atau apabila pasien mungkin terjadi suatu metabolisme yang sangat cepat dari dunia klosafin sebelumnya namun apabila rasio antara klosafin dan klosafin ini tinggi lebih dari tiga dapat kita duga adanya suatu penghamatan metabolisme baik penyebabnya adalah salah satunya dengan adanya pemberian bersama-sama obat-obatan yang mempengaruhi sim sitokrom 1A2 ataupun sitokrom 3A4 tadi lalu bagaimana hubungan antara penghentian merokok dengan kadar klosafin sebanyak minimal atau sama dengan 5 rokok per hari itu dapat mempengaruhi sudah kadar klosafin di dalam darah kita ketika terjadi suatu penghentian merokok dapat menyebabkan penurunan aktivitas dari sitokrom 1A2 yang kadar secara speedy atau plate itu itu diperoleh dalam waktu sekitar satu minggu setelah penghentian merokok penghentian merokok dapat meningkatkan kadar di darah lebih dari 50% sehingga dapat meningkatkan risiko toksisitas pada pasien yang mendapatkan terapi klosafin untuk mendapatkan kadar darah yang ekvivalen pada pasien-pasien yang tidak merokok itu mungkin perlu penurunan dosis klosafin dibandingkan mereka yang merokok lalu bagaimana penatalasanaan klosafin pemberian dosis klosafin pada pasien-pasien yang berhenti merokok yang pertama adalah perlu monitoring dosis jadi kita lakukan pengurangan dosis dari klosafin dengan segera pada pasien-pasien yang pada akhirnya berhenti merokok atau suciation dari merokok kemudian yang kedua penurunan dosis secara stepwise jadi sekitar 10% per hari selama 4 hari yang kedua mungkin kita perlu lakukan adalah monitoring kadar terapiotik obat di dalam plasma karena ada suatu variasi antara individu satu dengan individu lainnya yang ketiga kita tetap perlu melakukan monitoring baik monitoring secara klinis maupun kadar darah yang kita perlu lanjutkan hingga setidaknya minimal untuk 6 bulan yang keempat mereka yang mulai lagi atau restart merokok setelah keluar dari rumah sakit itu juga perlu dilakukan monitoring jadi ini pasien dengan folsafin yang pertama kita perlu lakukan assessment klinis kemudian kita lihat bagaimana dosis folsafin yang saat ini diterima oleh pasien atau kita perlu melihat obat-obatan dan dosis-dosis obat-obatan lain yang diterima oleh pasien selain folsafin kemudian perlu juga kita lihat kepatuhan atau compliance dari pasien dalam pembelian obat folsafin kemudian ada plasma dari folsafin ketika pertama kali dirawat minap itu seperti apa dan tanyakan pada pasien apakah pasien saat ini masih merokok atau sudah berhenti jika pasien sudah tidak memang dari awal bukan seorang yang merokok jadi dosisnya sesuai standar admission namun apabila pasien saat ini merokok jadi pada pasien-pasien yang mendapatkan folsafin kemudian dia berhenti atau menurunkan jumlah rokoknya itu perlu kita monitor secara klinis untuk efek samping sebagai akibat peningkatan kadar serum folsafin di dalam darah misalkan efek sampingnya kita lihat apakah pasien menjadi sedasi dipersalivasi dipoteksi kejang atau efek-efek samping neurologis lain atau bisa muncul akatisia atau prolong tipe interval pasien dengan kadar baseline yang lebih tinggi itu perlu dimonitoring lebih ketat karena dapat meningkatkan kadarnya lebih dari 50% selanjutnya disini kita lihat arah gajahnya apabila pasien kita tahu mendapatkan folsafin secara reguler kita perlu melakukan penurunan dosis sekitar 30-50% dan perlu sebagai catatan bahwa kadar darah dari folsafin itu mulai meningkat dalam 24 jam setelah penghentian merokok dan mencapai kadar speedy speednya dalam semingguh disini apabila pasien tidak secara teratur mendapatkan folsafin atau berhenti kita perlu mengikuti protokol standar untuk memulai kembali atau restarting pemberian folsafin jadi juga adanya suatu kemungkinan perlu penurunan dosis sekitar 30-50% dibandingkan dosis sebelumnya pada pasien yang sudah mulai berhenti merokok disini tetap kita perlu lakukan monitoring dan record kadar folsafin di dalam darahnya kemudian kita monitoring efek samping yang mungkin muncul sebagai akibat pemberian folsafin sehingga kita dapat melakukan adjusting dose atau penyesuaian dosis secara tepat dan perlu dilakukan monitoring darah secara kontinu bahkan minimal hingga 6 bulan ini adalah data pustakanya demikian sharing kita pada malam kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah terima kasih dan selamat malam terima kasih